Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta didik yang saya banggakan Hari ini kita akan belajar tentang Mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam 1. Pengertian ilmu waris atau faroid dalam Islam Menurut bahasa adalah Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain Menurut istilah Adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan Orang yang tidak dapat menerima warisan Padar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya 2. Tujuan pembagian harta waris menurut Islam Yaitu agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris Kemudian agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris Kemudian agar dapat memiliki harta secara halal 3. Dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris Yaitu surat andisa ayat 11-12 Hadis riwayat bukhari dan muslim Ijma ulama dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 4. Hukum mempelajari ilmu waris Mempelajari ilmu waris adalah farku kifaya Artinya, kewajiban hanya bagi sebagian orang Islam untuk mempelajarinya Namun apabila tidak ada seorang pun dari umat Islam mempelajarinya Semua umat Islam berdosa 5. Sebab-sebab memperoleh harta waris Yaitu hubungan keturunan atau nasa Umat Islam yang memiliki hubungan darah atau keturunan Menjadi ahli waris dan berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam Berikutnya, hubungan pernikahan Umat Islam yang memiliki hubungan perkawinan secara sah Berhak menjadi ahli waris yaitu suami atau istri Berikutnya, hubungan seiman dan seagaman Antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi Harus sama-sama sebagai orang Islam Sehingga apabila ada keluarga yang berbeda agama Maka tidak berhak umum memperoleh harta warisan 6. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan Yaitu murtan atau kafir Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir Dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim Berikutnya, pembunuhan Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja Maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya Berikutnya, budak Saat ini sudah tidak ada lagi sistem perbudakan Berikutnya, perzinahan Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan Tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya 7. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin A. Ahli waris laki-laki Yaitu Apabila semua ahli waris laki-laki ada semua Maka yang berhak menerima harta waris adalah Ayah, suami, dan anak laki-laki B. Ahli waris perempuan Yaitu Anak perempuan Ibu, istri, cucu perempuan, dan saudara perempuan sekandu 8. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris A. Ahli waris Zawil Furud Iyalah, ahli waris yang bagian harta warisan telah ditentukan berdasarkan dalil nas dan ijema sehingga tidak dapat diubah B. Ahli waris asobat Artinya, ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa C. Ahli waris mahjub Adalah ahli waris yang tertutup pihaknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lain D. Ahli waris Zawil Arham Adalah ahli waris yang sudah jauh hubungannya dengan orang yang meninggal dunia Oleh karena itu, dari beberapa ahli waris tersebut Kita berkonsentrasi Hanya ahli waris Zawil Furud dan ahli waris asobat Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama Ahli waris Zawil Furud Mendapat bagian seberdua, yaitu suami Jika istri meninggal, tidak mempunyai anak Seorang anak perempuan Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki Dan saudara perempuan sekandung atau sebabat Berikutnya, mendapat bagian seperempat, yaitu suami Jika istri yang meninggal, meninggalkan anak Kemudian istri, jika suami yang meninggal, tidak meninggalkan anak Selanjutnya, mendapat bagian seberdelapan Yaitu istri, jika suami yang meninggal dunia, meninggalkan anak Selanjutnya, sepertiga, yaitu ibu Jika yang meninggal, tidak meninggalkan anak atau saudara perempuan Kemudian, dua orang saudara perempuan atau lebih Jika yang meninggal, tidak mempunyai anak atau orang tua Selanjutnya, mendapat bagian dua per tiga Yaitu dua orang anak perempuan atau lebih Jika tidak ada anak laki-laki Dua orang cucu atau lebih dari anak laki-laki Jika tidak ada anak perempuan Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih Dan dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih Selanjutnya, mendapatkan bagian seberenam Yaitu, ibu jika bersama salah satu dari ahli waris Bapak jika bersama dengan salah satu ahli waris Nenek jika tidak ada ahli waris Cucu perempuan dari anak laki-laki Jika bersama anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki Kemudian, saudara perempuan sebapak Jika bersama saudara perempuan sekandung dan tidak ada ahli waris Dan, seorang saudara ibu baik laki-laki atau perempuan jika tidak ada ahli waris Kemudian, penjelasan mengenai ahli waris asobah Satu, asobah binafsi Yaitu, anak laki-laki atau cucu laki-laki terus ke bawah Bapak, kakek terus ke atas Saudara laki-laki sekandung dan sebapak Paman sekandung atau sebapak Dan, anak laki-laki paman sekandung atau sebapak Dua, asobah bilgoir Yaitu, anak perempuan jika dengan anak laki-laki Cucu perempuan jika dengan cucu laki-laki Saudara perempuan kandung jika dengan saudara laki-laki kandung Saudara perempuan sebapak jika dengan saudara laki-laki sebapak Tiga, asobah ma'algoir Yaitu, saudara perempuan sekandung Seorang atau lebih jika bersama dengan anak perempuan Kemudian, saudara perempuan sebapak Seorang atau lebih jika bersama dengan anak perempuan Demikian materi mengadolasi ketentuan waris dalam Islam Semoga bermanfaat dan dapat dipahami Untuk video mengenai bagaimana cara menghitung harta waris sesuai ilmu waris Ada di video selanjutnya Akhirnya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh